KELAKUAN KADER PARTEI DEMOKRAT PASANG JURUS TERZOLIMI LALU SALAHKAN JOKOWI DITULIS OLEH FERRY BADLI DI SEWORK.COM Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV JOURNAL Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Yang artinya ada kemiripan sikap, perilaku, dan pola pikir antara orang tua dan anak-anaknya Dan pepatah itu memang benar adanya Sudah banyak kok anak-anak yang memiliki kesamaan dengan orang tuanya Entah itu dari segi karir, profesi, bakat, bidang yang ditekuni, dan lain-lain Contohnya saja Roma Irama dan putranya Ridor Roma Sama-sama penyanyi dangdut Kemudian ada Roy Martin dan Gading Martin Sama-sama pemain sinetron Bahkan ada yang memiliki kesamaan mulai dari kakek, anak, hingga turun ke cucu Yakni Gus Dur Dia ulama, bapaknya Wahid Hashim Serta datuknya Hashim Ashari juga ulama Termasuk adik kandungnya Gus Solah juga ulama Sebenarnya hal baik turun dari bapak ke anak gak masalah Malah bagus Tapi ada juga loh hal buruk yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya Contohnya saja penyakit diabetes melitus Tidak sedikit yang bapaknya kena diabetes, anaknya turut kena Pertanyaannya, apakah diabetes ini menular? Tidak Namun, jika ada keluarga memiliki riwayat diabetes Maka anak-anaknya memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena diabetes pula Hal buruk lainnya yang menurun ke anak adalah Baperan Baperan Ternyata ketika orang tua suka baperan Maka anaknya bisa juga memiliki perasaan atau sikap yang sama Hal ini terjadi pada mantan presiden RI ke-6 SBY dan putra sulungnya AHI Tentu kita masih ingat saat SBY merespon perusahaan bendera dan baliho partai demokrat di Pekanbaru, Riau Pada 2018 silam Kala itu ia mengatakan bahwa aksi vandalisme tersebut benar-benar menyayat hatinya Karena Partai Demokrat tidak menjadi lawan Jokowi di Pilpres 2019 Menyayat hati Ini olah pihak-pihak tertentu atau saudara-saudara kami Masyarakat Riau sudah berubah Ujar SBY kala itu dengan nada sendu bercampur pilu pada 15 Desember 2018 Karena begitu seringnya SBY menggunakan gaya komunikasi baperan seperti itu Ia pernah ditegur keras oleh pengamat politik Yunarto Wijaya Yunarto mengingatkan gaya komunikasi melankoli seperti itu sudah tidak cocok lagi dipakai sekarang Dan pernyataan-pernyataan SBY yang baper dan suka mengambang itu Juga terkadang menimbulkan multitafsir atau ketidakjelasan di masyarakat Lantas baperan AHI seperti apa? Ia beberapa waktu lalu menggelar konferensi pers Dengan mengatakan kalau posisinya di Partai Demokrat sebagai ketua umum Ada yang mau mendongkel Orang-orang yang disebut mau menjatuhkannya itu adalah Marzuki Ali, Anas Urbaningrum, M. Nazarudin, Muldoko, dan lain-lain Dari sekian banyak nama itu ada hal yang lucu Pertama, Marzuki Ali Tanpa tedeng aling-aling, ia mengancam akan membongkar semua kebobrokan AHI Kalau namanya terus-terusan disangkut pautkan dengan kudeta tersebut Kedua, Muldoko Kepala stas kepresidenan itu kan bukan kader Partai Demokrat Bukan pula pengurus partai berlambang bintang Mersi itu Eh, dia malah dibilang mau mengkudeta ketua umum Partai Demokrat Bukankah pengertian kudeta itu pengambil alihan kekuasaan secara paksa oleh orang dalam atau internal sebuah organisasi Ini, orang luar kok disebut hendak mengkudeta Ketiga, beberapa kadar demokrat tercium ingin memberontak Tapi AHI malah berkirim surat ke Presiden Jokowi yang tidak tahu apa-apa isi dapur partai Yang pernah menjadi partai penguasa itu Ini ibarat pelajar putus cinta Diputusin sama pacar karena gak romantis Kemudian gak terima Lalu melapor ke Bupati setempat Agak gak nyambung Bupati banyak urusan yang lebih penting Ngapain juga ngurusin orang yang putus cinta Itu derita lo Begitupun dengan Presiden Jokowi Banyak hal yang mesti dia kerjakan Belum lagi sekarang ada pandemi COVID-19 Yang bikin Presiden tambah sibuk Gak ada waktu dia buat ngurusin AHI yang gak pandai memimpin itu Malah lebih mujarab AHI melapor ke SBY daripada ke Jokowi Secara dia kan bapaknya Punya pengalaman berkuasa jadi Presiden dua periode Dan jadi ketua umum partai satu periode lebih Bisalah minta ujangan tentang bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan Lantas bagaimana kelanjutan dari surat Surat curhat AHI ke Presiden Jokowi tersebut Karena itu persoalan internal partai demokrat dan suratnya agak gak nyambung dikirimkan ke Presiden Jadi gak dibalas oleh istana Ternyata eh ternyata surat yang dikirimkan ke Presiden itu hanya untuk menyalahkan Jokowi doang Hal ini terbukti dari pernyataan yang disampaikan oleh anak buah AHI Rahlan Nasidik Tanpa bukti yang jelas ia menuduh Presiden mau cuci tangan Pak Jokowi mau cuci tangan Jika benar seharusnya tidak boleh Ujar Rahlan seperti tanpa bersalah pada 5 Februari Presiden sebaiknya perlu memberi pesan kuat Bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah dan buruk Lanjutnya lagi Segitunya kelakuan kader partai demokrat gak bermartabat banget dan gak bermanfaat demi naikan elektabilitas Mending berbakti saja ke masyarakat Pasti akan lebih efektif dan efisien untuk menyelamatkan partai yang sudah di ujung tanduk itu Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Dua pencapaian Ahok di awal 2021 Bikin Anis jadi kecil banget Ditulis oleh Manuel di sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Ahok lagi-lagi menjadi sosok yang luar biasa berpengaruh Dalam dunia pelayanan publik dan bisnis di Indonesia Setelah Jakarta dia menjadi bintang untuk Indonesia Lewat membangun BUMN yang terpadu dan profesional Dua pencapaian Ahok yang dinikmati oleh Jakarta dan Indonesia di awal tahun 2021 adalah MRT Yang menjadi ikon Jakarta dan laba 14 triliun di BUMN Pertamina Yang merupakan perusahaan yang ia kendalikan sebagai komisaris utama Mari kita simak satu persatu Pertama soal MRT MRT di Jakarta akhirnya mendapatkan penghargaan MRT menjadi pandangan dunia Semua orang mulai memahami makna pentingnya transportasi umum Yang bisa mengangkut banyak orang di sebuah kota yang sangat padat penduduk Dengan biaya yang murah orang bisa melakukan komute Stasiun MRT yang dibangun di era Jokowi, Ahok, dan Jarod Berhasil membuat dunia melotot Proyek dimulai sekitar 9 tahun silam Tahun 2012 menjadi tahun MRT mulai digali Penggalian memakan waktu yang lama Sampai akhirnya jadi di era Jarod Tiga gubernur Jokowi, Ahok, dan Jarod berhasil Pembangunan MRT dikebut siang malam Pembebasan lahan yang alat pun terjadi Dilakukan oleh para profesional Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Jakarta sangat desperately needed the renewal of transportation system Kemacetan Jakarta butuh segera diurai Jokowi paham betul tentang hal ini Kemacetan diurai dengan pembangunan banyak koridor Transjakarta Mengubah kebiasaan warga yang sering pakai kendaraan pribadi Menjadi pengguna kendaraan umum Harus dimulai dari pemerintah Pemerintah harus menyediakan sarana memadai Transportasi publik harus senyaman mungkin Akhirnya selain membangun koridor Transjakarta baru Membangun flyover, underpass, dan berbagai infrastruktur lainnya Jokowi, Ahok, Jarod pun membangun MRT MRT yang pernah diimpikan oleh Fauzi Bawa Akhirnya terlaksana Hari depan Jakarta cerah Setelah jadi masyarakat pun puas Pelayanan transportasi kereta bawah tanah yang melintasi Jakarta di Bundaran HI Sampai kepada Jakarta Selatan Lebak Bulus pun sangat menolong para warga Mereka sudah mulai malas menggunakan transportasi Ahok lah yang menjadi pahlawan di dalam membangun MRT Jokowi 2 tahun di Jakarta Ia membuat ide Ahok 3 tahun di Jakarta Ia melakukan eksekusi Eksekusi sangat mantap Semua kesulitan yang ada perlahan-lahan diurai Jakarta menjadi lebih layak ditinggali Kalau Ahok bisa dua periode di Jakarta Tidak bisa dibayangkan betapa majunya kota Jakarta Mungkin bisa menyaini Singapura, Paris, London, atau berbagai kota maju di negara maju lainnya Akan tetapi mayoritas warga Jakarta kurang pintar Mereka memilih Anies yang hanya suka bicara dan pencitraan murahan Akhirnya MRT yang selesai dibangun membuat Anies kelihatan seperti pecundang Habis namanya ditelan Ahok Ahok yang gagal jadi gubernur dua periode pun Akhirnya harus masuk penjara Singkat cerita, selepasnya dia dari penjara Dia dipanggil oleh Erick Thohir, Menteri BUMN Untuk membersihkan BUMN Khususnya Pertamina Pertamina menjadi proyek besar buat Ahok Untuk apa? Untuk bersih-bersih Selama ini Pertamina seringkali merugi Apalagi sejak era Bapak Perihati Nasional Pertamina malah dijadikan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan Subsidi gila-gilaan yang ujung-ujungnya rugi dan transparansi yang sangat butek Membuat Pertamina ini rapuh Karena BUMN, rupanya mereka bisa dengan cerdik menutupi kerugian-kerugian yang terjadi Masa demi Pilpres, harga BBM bisa mendadak turun? Saya awalnya sudah curiga Setiap selesai satu periode, mendadak BBM turun Suara rakyat dibeli dengan turunnya BBM yang ternyata tidak semudah itu Akhirnya, Ahok harus diterjunkan untuk mengubah tradisi yang sudah kronis itu Pandangan bahwa BUMN gak harus perform Karena mereka milik negara harus dihilangkan BUMN harus mampu bersaing dengan perusahaan swasta alias private company BUMN harus profesional Apalagi macam PLN dan Pertamina yang merupakan monopoli Jangan mentang-mentang monopoli atau oligopoli Maka bisa sesukanya dong Ahok merombak seluruh sistem Sebagai komisaris utama, dia mengawasi sistem akuntabilitas dan transparansi Mereka yang berani macam-macam disikat Ahok ini penjaga uang negara Dia yang sudah teruji akhirnya membuktikan Bahwa Pertamina bisa untuk 14 triliun di tengah situasi sulit ini Kok bisa? Karena dia bersih Dia memastikan bawahannya bersih Ini bukan ngada-ngada Jadi dua hal ini MRT dan Pertamina dengan performansi Ahok mempertontonkan kita Betapa kecilnya si manusia yang didukung FPI or mas teroris itu Begitulah Anis kecil Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton